Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk itu kita bisa langsung lihat disini tersedia hanya dua lagi ya Dua bidang lagi yaitu finance dan juga legal compliance Untuk yang pertama kita lihat finance nah ini dia Yang dimana ini merupakan bidang keuangan Dimintanya itu jenjangnya S1 kemudian kuotanya 7200 Pendaftarnya sudah 5688 Untuk jurusannya yang bisa kalian lihat sendiri disini manajemen keuangan Akutansi dan akuaria Kemudian untuk persyaratannya sendiri Yang pertama bisa menganalisa dengan mengatur kombinasi pendanaan Menyusun rencana kerja anggaran perusahaan Memahami accounting informasi sistem Peraturan pajak Mengelola cost dan profitability analysis Treasure, billing, collection, revenue assurance Dan kelaporan keuangan Kemudian tentunya dari requirement ini Ini ada beberapa job yang bakalan terkait ya Seperti accounting, finance control, treasury Ini benara ya Kemudian account payable Kemudian account receable And then collection dan juga revenue assurance Dan yang terakhir corporate finance Nah itu untuk yang finance ya Jadi berhubungan semuanya dengan keuangan Jadi buat teman-teman yang memang ada di jurusan 3 ini Silahkan melamar disini Kalau misalnya kalian tertarik di Telkom Indonesia Karena untuk pendaftarnya sendiri Ini di hari ke Oh tanggal 3 ya Hari ketiga Ini dari kuatanya 7200 Pendaftarnya itu udah 5688 Oke next Kita ke job selanjutnya yaitu Di bidang legal and complaint Nah yang pertama disini kalian bisa lewat juga jenjangnya Untuk teman-teman yang S1 Kuatanya 6300 Pendaftarnya baru 3664 Jadi masih setengah dari kuata pendaftarannya Lebih sedikit lah Kemudian untuk jurusan yang sendiri Yang diminta disini adalah ilmu hukum And then untuk persyaratannya Ya pekerjaan yang terkait dengan Mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan memberikan advice Terkait aspek hukum publik Kepatuhan perusahaan Terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku Hukum telematika, kayaan intelektual, hukum bisnis, legal drafting, dan aspek hukum pasar modal Nah buat teman-teman yang tentunya bisa memenuhi persyaratan ini Ya tinggal kalian lamar posisi di legal and complaints di Telkom Indonesia Oke karena cuma dua untuk PT besarnya ya Kita bakalan lihat lagi di anak perusahaannya nih Ini kan ada dua nih Masih ada dua lagi yaitu PT Telekom Indonesia Di PT Daya Mitra Telekomunikasi Dan juga di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional Kalau misalnya di yang Daya Mitra ini Ini udah penuh ya Ini aku bisa lihat nih Nah ini udah nggak ada lagi Kotanya udah pada penuh Yang tersisa itu ada di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional Atau PT Telekom Indonesia Nah yang pertama ini ada Junior Account Manager 2 Kita lihat detailnya ya Kita bakalan buka satu-satu detailnya dulu Jadi supaya kalian Kalau mungkin server kalian kurang baik ya Ini aku bakalan kasih spill beberapa requirement ya Yang pertama legal complaints sama juga kayak tadi Oh ini masuk kayak tadi kayaknya nih Oh ini yang tadi ya Ini yang tadi sorry sorry Nah ini yang pertama dari Junior Account Manager 2 Di bidang bisnis ataupun sales ya bisa dibilang Kemudian untuk jenjangnya itu S1 Kota 1.800 Pendaftar baru 61 orang Kenapa pendaftar cuma 61 orang? Karena yang diminta hanya Sarjana Telekomunikasi Untuk percaratannya Managing Customer Acquisition Intimacy Retention Loyalty And Relationship With Key Account In Order To Maintain Service And Increase Sales Berarti lebih kayak Kemenarik ini ya Menarik Para konsumen gitu And then Yang selanjutnya Relate Job Atau Stream Role Ini Custom Customer Relations Ya kayak CS Cuma disini disebutnya CR ya Oke Kemudian Di Telkom sendiri juga Masih dibuka nih Yang kuotanya itu 900 orang Tapi pendaftarnya masih 88 juga Ini di bidang Strategi Planing Yang tentunya Sarjana S1 Atau Diploma 4 Jurusan Sarjana Telekomunikasi Untuk rekod memenuhnya itu Support Data Dan Analisis On Enterprise Strategy Plan Dan juga Enterprise Performer Reporting Jadi kayak Apa namanya Data pendukung Itu kemudian Kita nganalisa Strateginya gimana Jadi seperti itu Juga disini Yang paling penting adalah Kita itu bisa Melaporkan Performa dari Apa namanya Perusahaan Sendiri ya And then Kalau misalnya Dibilang disini Relate Job Stream atau Role itu Itu Sales Operation Sama Management Jadi dua itu ya Masih di Karena ini Juga di bidangnya ini Lebih ke bisnis juga Oke Walaupun ini Minta sarjana Telekomunikasi Kita lihat lagi disini Nah ini ada Officer 2 CD CO Strategy and Planning Masih di Strategi Planning juga Kuota 900 Pendaftar masih 22 orang Yang diminta Sarjana Telekomunikasi Berarti cukup sedikit ya Sarjana Telekomunikasi Di Indonesia Contohnya ini banyak Masih banyak banget Ini kuota yang tersisa Nah disini Persyaratannya Mengimplementasikan Sales Management Per region To improve Customer Intinya Kita bisa Mengimplementasikan gitu ya Bagaimana cara Apa namanya Penjualan gitu Dan tentunya Meningkatkan Daya tarik dari Kepada Consumer Sendiri Customer Sorry Customer sendiri Yang tentunya Nantinya bakal Berefek Yang meningkatnya Status dari Perusahaan yang Kita kerja disitu Jadi gitu Kemudian untuk Related Job Ataupun Stream Law Masih sama Sales Operation Dan Management Kemudian Marketing Jadi lebih gitu Mungkin karena itu ya Karena lebih ke Marketing Mungkin orang kurang Tertarik Nggak tahu Kemudian Kita lihat lagi Masih sama Officer 2 Enterprise Product Strategy And Readiness Sama ya Ini sama Quotanya Cuman ini beda Disini ya dong Product Strategy Dan Readiness Readiness Masih sama juga ya Intinya Menengkara penjualan Dari perusahaan itu Jadi gitu Kemudian yang terakhir Sama juga Quota 900 Pendaftarnya Masih 19 orang Jadi bisa disimpulkan Kalau misalnya Telkom Ini yang sisa-sisanya Rata-rata Sales Operation Dan Management Kemudian Marketing Jadi aku sebutin tadi Mungkin teman-teman Ada yang Di jurusan Sarjana Telekomunikasi Langsung gas aja Kesempatan untuk kalian Terbuka sangat lebar Oke Mungkin segitu aja Video kita kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang lain Kalau misalnya Ada PT-PT yang lain Yang mau kita spill lagi Ya kan Biar lebih mudah gitu Jadi tinggal nonton Satu video Tanpa harus Neluarin banyak kota Ataupun berlama-lama Loadingnya Kalian bisa langsung nonton Bisa lihat sendiri Dimana yang kalian suka Oke Wabillahi Taufi Ulai DL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe channel ini Kalau bermanfaat Dan like video ini Kalau kalian suka Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax